Salam sejahtera kita berdoa. Tolonglah ya Bapak. Amin. Saya membaca dalam ratapan fasal 3 pada ayatnya yang ke-14. Aku menjadi tertawaan bagi senat bangsaku menjadi lagu ejekan mereka sepanjang hari. Sudara-sudara berbuat baik tidak selalu mendapatkan penghargaan, penilaian tinggi dari orang lain. Justru kadang sebaliknya ejekan, ledekan, dan hal-hal yang tidak menyenangkan lainnya. Itulah yang dialami oleh Yeremia ketika dia coba untuk mengarahkan umat atau jemaat itu supaya tetap setia kepada Tuhan. Jangan berbalik dan meninggalkan Tuhan kepada Dewa Dewi. Justru dia mendapatkan ejekan dan tertawaan dari orang-orang banyak itu. Sudara-sudara, namun demikian, sebagai orang percaya, panggilan kita adalah terus melakukan kebenaran. Terus melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Walaupun ejekan atau ledekan menanti, janganlah menyurutkan niat kita untuk melakukan selalu kebenaran bagi Tuhan dan sesama. Tuhan memberkati kita berdoa. Panggilan kami adalah untuk melakukan kebenaran. Walaupun dibalas dengan ejekan, ledekan, biarlah kami tidak surut. Di dalam nama Kristus. Amin.